Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 634, di saat menginjak ramah tama, para pimpinan saling bicara, Andrea pun keluar sebentar, dan ketika beberapa langkah berjalan, terlihat Kensin duduk di pinggir taman, bersama pas sopir tua sambil makan dan minum kopi, Andrea dek-dekkan jadinya, karena Kensin melihatnya, dan Kensin pun menyapa, Kensin berdiri sambil bertanya, Lo apa mba ini mba Andrea yang tadi, sekarang kok pakai baju begini, nah ini baru benar terlihat cantiknya, karena memang mba Andrea seorang wanita, tapi aku gak mengira, ternyata rambut banyak panjang, berarti tadi pakai pasangan, wah kalau gini pasti banyak pria disini, akan jatuh cinta pada mbaknya, mereka akan terpesona nantinya, Karena melihat mba Andrea yang begitu cantiknya, Kensin bicara tanpa beban, memuji Andrea secara langsung, karena Kensin ingin Andrea seperti ini, terlebih ingin membantu pak Peter, agar anaknya berubah, namun perkataan Kensin itu, malah membuat Andrea menjadi baper dirinya, apalagi yang bicara, adalah seorang tuan muda, yang dihormati ayahnya, Terlebih Kensin tadi bilang pula, maukah jadi teman dekatnya, Andrea pun kini tak melihat seragam kerja cleaning service, yang dipakai oleh Kensin, karena dirinya terbawa perasaan, dikira Kensin menggodanya, dan akan menembaknya, Andrea belum tahu, kalau Kensin sudah punya istri, Andrea pun tersenyum-senyum, Kemudian menjawabnya, ah masnya ini bisa aja, saya kan memang begini, masnya kan baru disini, jadi mana tahu ya kalau aku seperti ini, Wah wah Andrea sudah menjawab tanya Kensin, tak marah-marah seperti sebelumnya, Kensin pun membalasnya, oh begitu ya berarti mbaknya yang tadi, beda ya dengan sekarang, Kalau sekarang lebih banyak cantiknya, Kensin malah menambah omongan, ibarat api disiram bensin, Andrea makin dibuat baper sekali, bahkan Andrea itu bicara, Oh ya enak ya duduk disini, kalau gitu aku coba deh menikmati minuman disini, kayaknya enak juga ya, makan dan minum di pinggir taman ini, Waduh Andrea gak melanjutkan jalannya, malah ikut akan makan bersama di luar, Kensin menjawabnya, oh ya silahkan kalau mbaknya bersedia, Andrea pun duduk disitu, Patarno jadi terheran, melihat orang yang tadi marah-marah, tak terima mobilnya ditabrak, minta ganti bahkan hendak melapor ke polisi, Kini tak sampai beberapa jam saja, wanita ini jadi berubah, tak hanya sikapnya, melainkan penampilannya pula, Patarno melihat Kensin, mungkin pemuda ini sebabnya, teman-temannya Andrea pun sama, secara diam-diam melihatnya, dari jauh mereka memperhatikan, Dalam pikiran mereka berkata, sangat-sangat tak masuk akal sekali, Andrea itu sudah nampak beda, tak segan-segan duduk di bawah, Beralaskan tikar biasa, mereka pun langsung saling bicara, saling bertanya, oh ya teman-teman, apa Andrea jatuh cinta ya? Apa Andrea sedang dicuri hatinya, oleh cowok yang baru datang itu? Pembicaraan tersebut, dikatakan oleh mereka, sambil melihat Andrea, kemudian Pak Peter keluar, karena istrinya menelpon, Istrinya bertanya di mana Andrea, Pak Peter pun langsung menunjukkan, dengan sambungan video call lagi, ini mah coba mama lihat Andrea, kamera itu diarahkan ke tempat Kensin, Istrinya Pak Peter pun melihatnya, anaknya lagi bersama pria cleaning service, dan istrinya itu langsung bertanya, Loh ya Andrea kok bersama cleaning service, tumben sekali dia kok mau duduk dengan pekerja biasa, Apa itu cleaning service baru yang kerja di perusahaan tempatnya ayah, atau cleaning service itu temannya Andrea sebelumnya, Mama kok bingung ini, kok bisa-bisanya Andrea berdandan begitu, padahal sudah lama mama ini menyuruhnya, namun Andrea selalu menolaknya, Tapi sekarang kok beda, seperti kejutan buat mama, siapa ya cleaning service itu, kok Andrea sampai melakukan itu, Merubah penampilannya, Pak Peter pun menjawabnya, oh itu mah dia bukan pekerja di sini, Melainkan tamu yang baru datang, dia bukan cleaning service biasa mah, Melainkan tuan muda, ayah dan tamu-tamu perusahaan di sini, Menyebut begitu, istrinya pun terkejut, langsung saja bertanya, Pak Peter menjelaskan, tentang siapa Kensin, hingga berjalanlah waktu, Rapat kedua dimulai, sampai akhirnya selesai, oleh Pak Dragen, Kensin diminta tanda tangan, untuk peresmian kerjasama, Andrea pun melihatnya, melihat Kensin tanpa memejamkan mata, Kensin cowok yang tadi dimarahinya, tadi maaf sebelumnya, Karena bicara tak sopan pada mbaknya, Oh ya satu lagi, mbak Andrea seperti ini cantik sekali loh, Jadi besok-besok jangan memakai baju pria lagi, Jangan bersikap seperti lelaki, Karena cewek cantik seperti mbaknya, Tak bisa menyamar seperti itu, Akan mudah ketahuan, Itu coba perhatikan, Banyak karyawan dan pegawai perusahaan ini, Dari atas samping kiri dan kanan, Melihat ke arah mbak Andrea, Apa itu kalau tidak namanya, Para lelaki itu terpikat, Merasa kagum dengan mbak Andrea, Jadi pertahankan, Sampai nanti saya datang ke sini, Kensin tersenyum ke Andrea, Kemudian langsung masuk mobil di sampingnya, Kensin meninggalkan perusahaan itu, Andrea pun melihatnya, Belum sempat bertanya, Bertanya pada Kensin, Dimanakah rumahnya, Hendak mau kemana, Andrea hanya bisa diam, Karena di sampingnya banyak orang, Hingga Kensin pergi meninggalkan, Semua karyawan dan pegawai pun sama, Mereka saling bicara, Tentang seorang pemuda, Yang berseragam cleaning service, Yang membuat Andrea berubah, Mereka pun sangat terheran, Sedang beberapa saat kemudian, Kensin telah tiba, Bersama Pak Tarno, Di perusahaan tempat Iwan bekerja, Mobil Pak Tarno yang jelek sempat dilarang security, Saat masuk pintu gerbangnya, Security itu bicara, Papa mau kemana masuk perusahaan ini, Berhenti berhenti, Jangan masuk tempat ini, Ini tempat orang kerja yang penting, Security tak tahu, Kalau di mobil jelek itu ada Kensin, Di saat bersamaan pula, Ada Angelika, Yang melihat security melarang mobil jelek itu, Angelika pun juga sama, Berkata dalam hatinya, Kok bisa bisanya, Ada mobil rongsokan mau masuk perusahaan, Untung ada security, Kalau tidak bisa mengotori tempat ini, Angelika juga belum melihat, Ada Kensin di dalamnya, Hingga Pak Tarno pun berhenti, Karena dilarang security, Kensin lalu bicara, Sudah Pak jalankan saja mobilnya, Pak Tarno pun menjalankan, Hingga masuk perusahaan, Angelika yang melihatnya jadi marah, Langsung saja menghampiri, Angelika hendak menegurnya, Begitu pula dengan security, Dua orang langsung mendekati, Security membawa pentungan, Hendak akan mengamankan, Di saat itu Iwan juga melihatnya, Lalu bagaimana, Kisah selanjutnya, Subscribe channel ini, Untuk episode berikutnya, Terima kasih, Jangan lupa ya guys, Untuk kelanjutan ceritanya, Ada di channel StoryGauri, Jangan lupa subscribe ya guys, Dan tekan notifikasinya, Selamat menikmati,